Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semua Jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar Pada hari ini kita akan belajar rangkuman Bahasa Indonesia kelas 8 Bab 2 membuat iklan, slogan, dan poster A. Mengenal iklan Iklan adalah sebuah pesan yang dirancang untuk menarik perhatian dan mempengaruhi halayak agar tertarik pada suatu produk, jasa, atau ide Iklan memanfaatkan berbagai media dan elemen kreatif seperti gambar, tulisan, suara, dan gerakan untuk menyampaikan pesan secara efektif Tujuan utama iklan adalah untuk menginformasikan dan membujuk masyarakat agar melakukan tindakan yang diinginkan seperti membeli produk atau mendukung suatu gagasan Iklan dapat kita temui di berbagai platform mulai dari media cetak hingga media digital B. Menyimpulkan pesan dalam iklan komersial Iklan komersial adalah pesan persuasif yang dirancang khusus untuk mempromosikan produk atau jasa kepada masyarakat Iklan jenis ini memberikan informasi detail tentang produk mulai dari produsen, keunggulan, hingga target konsumennya Tujuan utama iklan komersial adalah untuk menarik minat konsumen dan meyakinkan mereka untuk membeli produk yang ditawarkan Agar efektif, iklan harus menyajikan informasi yang jelas, relevan, dan menarik serta ditujukan kepada target konsumen yang tepat C. Menyimpulkan pesan dalam iklan non-komersial Iklan non-komersial adalah pesan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan Jenis iklan ini sering kita temui dalam bentuk iklan layanan masyarakat atau iklan pemberitahuan Iklan layanan masyarakat biasanya menyampaikan pesan positif tentang isu-isu sosial, lingkungan, atau kesehatan Sedangkan iklan pemberitahuan berisi informasi lebih spesifik seperti pengumuman acara atau kehilangan barang Kedua jenis iklan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat D. Menulis slogan Slogan adalah kalimat pendek yang dirancang untuk menarik perhatian dan mudah diingat Fungsinya adalah untuk menyampaikan pesan secara singkat dan jelas baik itu untuk mempromosikan produk menyebarkan pesan sosial atau mewakili suatu organisasi Slogan yang baik biasanya menggunakan kata-kata yang unik dan kreatif sehingga mudah diingat oleh banyak orang E. Membuat poster Poster merupakan media visual yang sering digunakan untuk menyampaikan informasi atau promosi di tempat-tempat umum Poster biasanya dipasang di lokasi yang mudah dilihat banyak orang seperti terminal atau stasiun Ukuran dan isi poster pun beragam mulai dari yang kecil hingga besar dan bisa berisi pengumuman acara, promosi produk, atau informasi lainnya F. Membuat iklan Membuat iklan yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang produk yang akan diiklankan dan target konsumennya Proses pembuatan iklan melibatkan beberapa langkah penting yaitu yang pertama mengenali keunggulan produk Dengan mengetahui keunggulan utama suatu produk pembuat iklan dapat menyusun pesan yang paling menarik bagi konsumen 2. Menentukan target konsumen Memahami karakteristik dan kebutuhan konsumen akan membantu dalam pemilihan bahasa, gambar, dan gaya iklan yang tepat 3. Memilih unsur-unsur iklan Unsur-unsur seperti tulisan, gambar, suara, dan gerak halus dipilih sesuai dengan jenis iklan dan media yang akan digunakan 4. Menentukan pesan iklan Pesan iklan harus jelas, singkat, dan mudah diingat Pesan ini harus mampu membedakan produk yang diiklankan dengan produk pesaing Agar iklan dapat berhasil menarik perhatian dan minat konsumen Maka pesan yang disampaikan harus relevan, menarik, dan mudah dipahami Selain itu, visual yang menarik dan penggunaan bahasa yang persuasif juga menjadi faktor penting dalam pembuatan iklan G. Menulis kalimat persuasif dan imperatif dalam gambar iklan Iklan seringkali menggunakan kalimat persuasif dan imperatif untuk mencapai tujuannya yaitu membuju konsumen untuk melakukan tindakan tertentu Kalimat imperatif digunakan untuk memberikan perintah atau larangan secara langsung Misalnya, beli sekarang, jangan lewatkan Sementara itu, kalimat persuasif digunakan untuk mengajak atau membujuk secara halus Misalnya, rasakan sensasi baru, jadilah yang pertama Penggunaan kedua jenis kalimat ini dalam iklan bertujuan untuk menciptakan kesan yang kuat Dan mendorong konsumen untuk mengambil tindakan yang diinginkan oleh pembuat iklan Nah, adik-adik sudah selesai pada video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!